Kalina Oktarani merasa gagal jadi ibu yang baik untuk Aska Corbuzier. Kalina Oktarani mengaku menyesal karena belum bisa menjadi ibu yang baik untuk anak sematawayangnya bersama Deddy Corbuzier, Aska Corbuzier. Dengan begitu, Kalina berharap segera punya anak untuk menebus kesalahannya pada Aska yang saat ini tinggal bersama Deddy sejak resmi bercerai. Kalina mengaku ingin merawat anaknya yang tidak sempat dia berikan kepada Aska. Sayangnya, beberapa waktu lalu Kalina mengalami keguguran. Namun, ia harus ikhlas melepas kepergian jabang bayinya. Lebih lanjut, Kalina kini tengah mengobati rasa sakit di hatinya setelah kehilangan anak dalam kandungannya. Aska enggak 24 jam sama aku. Disitulah aku merasa gagal jadi seorang ibu. Makanya, aku dari dulu pengen banget punya anak lagi. Dari dulu, aku tuh pengen didik anak dengan cara dan tangan aku. Walaupun kamu tahu, Aska aku didik dari jarak jauh sampai Aska 7 tahun. Aku yang didik sendiri. Basicnya, bagaimana dia jadi anak yang rendah hati. Itu pengen aku terapin ke anak aku dan Mas Vicky. Ucap Kalina dikutip dari Youtube. Tapi Tuhan punya kehendak lain yang aku harus mengikhlaskan. Walaupun memang kata ikhlas itu susah. Tapi biar aku, aku tahu banget batas diri aku. Aku butuh waktu 1-2 minggu buat healing semua rasa kehilangan aku. Menjawab pertanyaan kenapa aku lagi, anak aku lagi, biarin aku menyembuhkan diri aku dengan cara aku. Lanjut Kalina. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.